Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Sixto Sixto adalah seorang mahasiswa yang menjelajahi dunia bisnis permantapan namun sangat berbahaya yaitu bisnis online ending untuk tesisnya Namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe dan selalu nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan juga membantu admin untuk mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi untuk mereview film menarik lainnya tanpa berlama-lama Yuk kita simak alur cerita filmnya dan semoga kalian terhibur Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang rebahan santai di tempat tidurnya Pemuda itu bernama Sixto Sixto ini adalah seorang yang sering berhalusinasi sedang bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan seorang wanita cantik idolanya di kampus namun ia hanya bisa memendam perasaannya dengan wanita pujaannya tersebut dan menjadikannya sebagai bahan imajinasi olahraga senam lima jari saja karena Sixto tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berkenalan dengan gadis tersebut maka ia menamai gadis itu dengan sebutan Winona dan film yang banyak mengandung adegan bercocok tanam dan permantapan ini pun dimulai guys Sixto merupakan mahasiswa semester akhir ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang tukang servis televisi karena hari-harinya Sixto habiskan dengan berhalusinasi maka tugas yang diberikan padanya akhirnya tidak ada yang beres saat pembimbingnya memberikan saran mengenai tugas yang berhubungan dengan hobi ia hanya mengatakan, saat ini ia hanya tergila-gila dengan Winona dan akan membuatkan film dokumenter tentangnya untuk tugasnya dosen pembimbing yang melihat tingkah laku Sixto hanya bisa menghela nafas dan kemudian pergi meninggalkannya keluar dari ruangan tersebut Sixto pun mendapat tekanan dari ibunya di kampung ibunya berharap Sixto selesai tahun ini dan mendapat gelar sarjana dan akan segera mendapat pekerjaan tidak lama saat Sixto pulang dari kampus kemudian seseorang dengan berpenampilan rambut Mohawk datang menemui Sixto ia merupakan teman kampusnya yang lebih dulu berhenti karena sudah mendapat pekerjaan ia bernama Lepot Sixto yang melihat temannya sudah berpenampilan keren menanyakan pekerjaan Lepot rupanya Lepot bekerja sebagai agen online ending sebuah situs judi online yang bisa mempertaruhkan apa saja mulai dari gitar limited edition pistol narkoba bahkan PSK dapat dipertaruhkan di situs ini Lepot sendiri merupakan agen online ending uang yang mereka dapat dari peserta taruhan 90% komisinya diberikan kepada ketua tim dan ketua tim ini akan menyerahkan uang tersebut ke bos online ending yang dijuluki bos paps bos paps sendiri yang merupakan pengelola semuanya saat di rumah Lepot Sixto tercengang dengan barang-barang mewah yang dimiliki Lepot selama menjadi agen online ending namun dari semua barang mewah yang dimiliki Lepot ia hanya ingin tim meminjam kameranya untuk digunakan Sixto dalam menyusun tugas tesisnya setelah mendapat pinjaman kamera dari Lepot Sixto kemudian segera bergegas pulang dan Lepot didatangi oleh ketua tim untuk segera bertemu dengan bos paps karena Lepot beberapa bulan ini tidak menyetorkan uang dari peserta taruhan dan menggelapkan seluruh penghasilan dari online ending dan tidak menyetor kepada bos paps sepeser pun ia pun diberi waktu dua minggu untuk segera mengumpulkan uang dan melunasi hutang-hutangnya kemudian sin pun berpindah saat Sixto mendapat transferan uang dari ibunya senilai 5000 peso Filipina untuk biaya kuliahnya Sixto kemudian iseng-iseng melihat taruhan di online ending ia kaget karena wanita dalam taruhan itu adalah Winona tidak lama kemudian ia pun kembali berhalusinasi sedang bermantap-mantap dengan Winona tanpa berpikir panjang Sixto lalu mengambil taruhan sebesar 2000 peso yang dikirimkan oleh ibunya demi berkencan dengan Winona memang dasar laknat nisi Sixto Bang KGS uang untuk bayar kuliah malah dibuat untuk taruhan judi keesokan harinya sekembalinya Sixto dari kampus ia pun langsung menonton pertandingan olahraga basketball yang dipertaruhkannya dari siaran televisi dengan tegang Sixto terus mengikuti hasil akhir dari pertandingan tersebut dan ternyata ia berhasil menang dalam taruhan itu kemudian ia mencoba menghubungi agen online ending namun tidak mendapatkan jawaban ia juga mengirim pesan bahwa ia memenangkan taruhan tersebut namun tidak ada balasan dan mengira ia telah ditipu namun tak berselang lama Sixto kemudian dihubungi oleh seseorang dan memberitahukan perihal hadiahnya mereka kemudian membuat perjanjian untuk bertemu di sebuah hotel saat malam tiba mereka pun janjian untuk bertemu di sebuah hotel Sixto terkesima melihat gadis cantik dan bohai sudah berdiri di depan pintu kamarnya gadis itu bernama Nanette awalnya Sixto kaget karena Nanette bukanlah gadis pujaannya di kampus yang ia pertaruhkan Sixto pun berniat untuk komplain ke grup online ending Nanette tampak tersinggung atas tindakannya Sixto ia pun berniat ingin pergi dari kamar tersebut namun dengan cepat Sixto mencegahnya karena ia takut hadiah taruhannya menjadi sia-sia dan mereka pun langsung bercocok tanam dan bermantap-mantap pada akhirnya Sixto bisa merasakan serabi lempit gadis cantik itu secara nyata adegan permantapan itu tentunya sangat Wow guys setelah adegan bercocok tanam dan permantapan selesai kemudian Sixto dan Nanette pun kembali ke tempat mereka masing-masing sebelum mereka berpisah Nanette memberikan sebuah kartu kemenangan kepada Sixto sejak kejadian itu Sixto selalu dihantui dan dibayangi dengan wajah cantik dan bodi bohai Nanette lalu ia pun kembali bertaruh untuk mendapatkan hadiah Nanette dan berharap bisa bermantap-mantap dengan dirinya namun sayangnya ia tidak pernah menang lagi dalam bertaruh hal itu membuat Sixto menjadi galau gaes dan ia kembali berimajinasi dan membayangkan sedang bercocok tanam dengan Nanette lalu dijadikan bahan untuk berolahraga senam lima jari Sixto kemudian memberanikan diri untuk menelpon Nanette langsung tanpa harus bertaruh di online ending dan mengajaknya bertemu dia lalu mengungkapkan perasaannya dan berniat mengajak Nanette untuk pergi jauh meninggalkan dunia PSK dan permantapan yang selama ini membelenggunya Sixto mengajak Nanette kabur dari kota ini dan hidup bersama Sixto namun Nanette sedikit menolak karena ia takut jika bosnya akan melacaknya dan dapat menemukannya namun Sixto meyakinkan Nanette bahwa ia bisa mengatasinya Sixto kemudian menjual kamera lepot yang ia pinjam di situs jual beli online untuk modal kabur bersama Nanette Sixto kemudian bertaruh senjata dan berhasil memenangkannya senjata itu Sixto gunakan buat jaga-jaga jika nanti anggota bos paps datang mencari Nanette di saat yang bersamaan lepot panik karena waktu yang diberikan bos paps untuk mengembalikan uang yang ia gelapkan telah tiba barang yang ia punya dari hasil online ending semua sudah habis dia jual namun uangnya masih belum cukup saat Sixto hendak bersiap untuk pergi pada waktu yang bersamaan temannya si lepot menelponnya untuk meminta kembali kamera yang dipinjam Sixto karena kekurangan uang untuk membayar hutangnya pada bos sindikat tersebut namun apalah daya kamera yang dipinjamkannya kepada Sixto telah dijual pada saat itulah terjadi kejar-kejaran antara lepot dengan Sixto lepot yang ternyata terus diikuti ketua timpun dan akhirnya tewas tertembak oleh ketua tim yang tadi mengikutinya sedangkan Sixto berhasil melarikan diri ia kemudian langsung menuju terminal karena Nanette sudah menunggunya di sana dari tadi singkat cerita setelah melalui kejadian itu mereka pun berhasil pergi ke sebuah desa dan menyewa sebuah rumah sederhana di sebuah alam pegunungan disana mereka hidup sederhana dan bebas melakukan apa saja mereka tampak bahagia dan si bangke Sixto pun puas menggarap lahan sempit dan bebas bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan si Nanette ini setiap hari hari demi hari mereka lalui dengan terus bermantap-mantap namun mereka juga butuh pemasukan Sixto mencari lowongan pekerjaan namun tidak kunjung mendapat pekerjaan hingga akhirnya masalah pun tiba keuangan mereka mulai semakin menipis sedangkan Sixto tidak juga kunjung mendapatkan pekerjaan Nanette mulai tampak bosan dengan kehidupan yang dijalaninya ia merasa janji-janji manis Sixto bahwa ia akan menikahinya tidak akan pernah bisa diwujudkan jangankan untuk menikahinya membeli gas pun Sixto sudah tak sanggup puncaknya pada suatu hari saat Sixto pulang dari belanja ia mendapati rumahnya dalam keadaan kosong ternyata Nanette sudah pergi meninggalkannya dan Sixto pun menangis histeris dengan perasaan yang sangat kecewa dengan perasaan kecewa Sixto pun akhirnya pulang ke rumah pamannya pamannya mengatakan kalau Sixto sedang dicari-cari oleh polisi terkait kematian temannya si lepot di sisi lain selingkuhan dan pamannya risih Sixto telah kembali karena ia sudah tidak bisa lagi bebas tinggal bersama selingkuhannya lagi di rumah itu pamannya sebenarnya sudah ingin menikahi selingkuhannya namun si cewek belum menceraikan suaminya sesampai di rumah pamannya Sixto pun langsung menyelesaikan tesis tentang dunia tersembunyi di media sosial karena Sixto sudah merasa dihianati oleh Nanette dengan perasaan terpaksa akhirnya ia menjadikan videonya dengan Nanette sebagai tugas akhir di kampusnya ia menjadikan pengalaman pribadinya itu sebagai tesis lalu menyerahkannya kepada dosen pembimbingnya tersebut ia kemudian menyetornya kepada dosen pembimbing namun dosanya menolak karena jika mengerjakan tesis tidak secepat itu Sixto menjelaskan bahwa ibunya sangat berharap ia bisa selesai tahun ini hingga dosanya merasa tersentuh dan menerima tesis Sixto saat di perjalanan pulang Sixto mendapat telepon dari pembimbingnya memberi tahu bahwa ia telah melihat film dokumenternya mengenai game online ending tersebut dan tanpa disangka dosen pembimbingnya akan menyiarkan tesisnya itu di televisi hal ini tentu membuat Sixto semakin panik bersamaan dengan itu Sixto didatangi oleh dua orang polisi dan lalu diinterogasi terkait kematian temannya si Lepot sebelumnya Sixto tidak mau mengatakan dan mengaku tidak tahu soal kematian si Lepot hingga pada akhirnya ia pun mengatakan semuanya setelah mendapatkan intimidasi akhirnya ia mengatakan soal sindikat online ending tersebut kepada polisi hingga film dokumenter milik Sixto tayang di TV dosen Sixto mengaku ke media bahwa ia yang melacak game online ending tersebut dan merasa terganggu dengan aktivitas itu namun saat ia akan masuk ke dalam mobilnya dan hendak pulang ternyata seseorang telah menunggunya di dalam mobil dan langsung menembaknya dosen Sixto pun meregang nyawa karena ucapannya pada media yang telah membongkar sindikat bisnis online ending di kampusnya Sixto dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap sebagai penyebab kematian Pak Agulto dosen dan pembimbingnya hingga seorang wanita cantik dan bohai menghampiri dan berkenalan dengannya wanita itu bernama Nives Nives ingin memastikan bahwa Sixto yang membuat film dokumenter tersebut dan dengan nada sedikit tinggi Sixto mengakuinya dan segera pergi meninggalkan Nives Hai malam harinya Nives masih tetap saja menghubungi Sixto dan mengajaknya bertemu dan berkencan Nives terus merayu Sixto dan mengajaknya makan malam ia juga mengajak Sixto untuk bermantap-mantap jika Sixto menginginkannya karena merasa terganggu dirinya dikejar-kejar oleh Nives Sixto akhirnya mengiyakan ajakan Nives setelah itu ia berharap tidak diganggu lagi oleh si Nives ini guys mereka pun akhirnya bertemu di sebuah cafe dan terlihat sedang makan malam bersama saat tengah asyik mengobrol Nives mencoba merangsang Sixto karena Sixto seseorang pemuda yang berotak mesum maka ia meladeni Nives kemudian mereka pun langsung bercocok tanam dan bermantap-mantap di dalam kamar hotel di sini adegan permantapannya sangat sengit guys Sin pun kemudian berpindah ke paman Sixto yang tengah asyik bercumbu dengan selingkuhannya ia kepergok oleh suami selingkuhannya tersebut hingga mereka berdua ditembak hingga koit alias modiar di sisi lain, Sixto dan Nives terlihat semakin akrab Nives kemudian memberi obat kepada Sixto setelah meminum obat tersebut pikiran Sixto terasa melayang-layang bersamaan dengan itu Nives menelpon seseorang dan menyuruhnya masuk ke dalam kamarnya Sixto yang sudah diberi obat berhalusinasi ia melihat Winona, Nanette dan Nives datang menghampirinya dan mengajaknya untuk bermantap-mantap namun ternyata yang datang itu adalah ketua tim dan dua orang anak buahnya dan langsung menghajar Sixto namun Sixto yang sudah dipengaruhi obat tersebut tidak merasakan pukulan itu ia malah menikmatinya karena merasa Winona Nanette dan Nives sedang bermantap-mantap dengannya hingga datanglah bos paps dan langsung menghabisi Sixto hingga koit alias modiar film pun diakhiri dengan kematian Sixto yang sangat mengenaskan itulah akhir cerita dari film Taya bagaimana menurut kalian, bukannya gelar sarjana yang Sixto dapatkan malah gelar almarhum yang ia dapatkan itu semua karena ia terlibat dalam bisnis ilegal yang membuatnya meregang nyawa namun di luar dari itu, Sixto juga telah membongkar sindikat perjudian yaitu online ending terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati